Intro Beralih informasi lainnya pemirsa, Reok Ponorogo, tarian khas Jawa memeriahkan Penta Seni Budaya NTT di bulan Maret. Penta Seni Bulanan yang digelar Pemprov ini guna meningkatkan kunjungan wisata. Tarian khas Jawa, Reok Ponorogo meriahkan Penta Seni Budaya NTT di Pantai Lasiana, Kota Kupang. Gerakan lincah para penari dan juga ekstrimnya tarian ini membuat penonton terkesima menyaksikan tarian khas dari Kediri ini. Menurut Sekretaris Paguyuban, kontak kerukunan sosial Jawa meski berasal dari Kediri namun sudah terkenal seantero Jawa. Reok Ponorogo masih begitu kental dengan aura mistis serta ilmu kebatinan yang dipercaya oleh penduduk sekitar. Jadi daripada bentuk tarian Ponorogo ini adalah satu cerita dari kerajaan, kerajaan yang di Kediri. Sehingga dibuat satu cerita karena memang ada satu syarat untuk Raja Kediri ini. Sekali lagi temukan ada sempurna Jawa Yes. Ada kesenian Jawa. Kita terlihat, tetap terlihat, selalu lagi. Kocok. Apa namanya? Reok Ponorogo. Nah itu sekilas. Jangan bertanjang dulu. Oleh karena itu, karena memang ini satu hadiah untuk satu raja atau ratu yang di Kediri. Maka terjadilah ini bentuk tarian yang khas dari Ponorogo. Itu dari historisnya seperti itu. Sementara Kepala Dinas Pariwisata mengatakan festival bulanan ini akan terus digelar setiap bulannya untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Festival seni budaya yang dilakukan di seluruh Indonesia dalam rangka menjalin kedatangan wisata ban internasional, khususnya tahun depan target kita 27 juta orang masuk ke Indonesia. Dan ini sudah kebijakan Bapak Presiden dan kita semua tentu mendukung kebijakan Bapak Presiden dalam rangka membangun pariwisata Indonesia, membangun pariwisata Nusa Tenggara Timur. Kita berada di daerah perbatasan Timor-Modeste dan Australia. Tentu saja kita berusaha supaya pemisata ban internasional yang ada di negara sahabat ini, Australia dan Timor-Modeste, New Zealand, mudah masuk ke Nusa Tenggara Timur. Selain Reok Pono Rogo, tarian Lidi Tuak yang mengisahkan proses meramu tuak bagi masyarakat Sabu dan juga tarian Kasuku Helong juga dipentaskan pada festival bulanan ini. Dari Kupang, Fabianus Bengge, Tim Ainus memberitakan.